Kopi Joss khas Yogyakarta tengah tren di negara seberang, Malaysia. Dalam perkembangannya, pemerintah memutuskan melarang peredaran atau penjualannya. Mereka punya alasan kuat dengan tindakan terdebut. Malaysia memang memiliki peraturan sendiri terkait penjualan kopi siap minum. Kementerian Kesehatan Malaysia atau MOH menetapkan Kopi Joss melanggar peraturan pangan tahun 1985 dan tempat makan yang kedapatan menyajikannya dapat menghadapi tindakan tegas. MOH turut menyampaikan keprihatinannya atas tren kopi Joss yang belakangan ini marak di Malaysia. Minuman yang disebut berasal dari Indonesia ini memasukkan arang yang dibakar ke segelas kopi untuk menghasilkan cita rasa unik dan diklaim dapat mendetoksifikasi tubuh, tetapi masih menimbulkan perdebatan. Menurut media pemerintah Malaysia bernama, pelanggar dapat didenda hingga Rp10.000 atau setara Rp33,10 juta atau penjara maksimal 2 tahun. Kemenkes Malaysia juga menekankan, banyak pakar kesehatan yang menyatakan bahwa praktik memasukkan arang ke dalam kopi dapat menimbulkan efek buruk pada tubuh seperti kembung, diare, dan radang usus buntu. MOH Malaysia menambahkan, Dan, arang panas yang dimasukkan langsung ke kopi berbeda dengan arang aktif yang biasa digunakan dalam industri makanan. Sebab, arang aktif dalam industri makanan sudah mengalami pengolahan dan pemurnian sehingga aman untuk dikonsumsi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!